Kemudian terima kasih, kembali dengan masker, kemungkinan kampanye menjaga kerajaan atau meninggalkan kemungkinan sejarah krus menuju kemungkinan proses kisi pembinaan masker. Penjagaan COVID atau protokol kesehatan dalam menghadapi pilkada serta. Kemudian dalam suasana pilkada dan dalam rangka meningkatkan menggelarkan ekonomi kembali, mari kita ikuti aturan dan hubungan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bahkan pemerintah kota di Jawa Barat. Baik, jadi hari ini kita dalam tahapan pemilu itu harus mengingatkan kembali atau mendeklarasikan bahwa pemilu pada di Kabupaten Bandung itu harus kondisi aman, damai dan juga sehat. Oleh karena itu, hari ini tadi kita kurang lebih 200 ribu masker. Kalau sejauh Barat, 3 jutaan, 3 jutaan lebih. Se-Indonesia, 19 jutaan kalau tidak salah tadi. Dan mungkin akan tetap bertambah. Tujuannya, kami bekerjasama dengan Pemda, Kejari, maupun Dandi, agar satu suara dengan partai, dengan peserta mobilu, sehingga dapat berjalan dengan aman dan sehat. Nanti ketua Bapaknya akan jelaskan bahwa aturan rapat umum itu jumlahnya 100, rapat terbatas jumlahnya 50, nanti dijuaskan KPU atau Bawas Lumpianti. Kami mengimbau bahwa memang korona ini saat ini sedang meningkat, seperti disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Jadi harus kita usepadai, harus kita antisipasi dengan melaksanakan kampanye, kemudian tahapan pemilu juga secara protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!